Intro Ya, petinju Amerika Serikat, Terence Crowcott, tanpil dominan dan akhirnya mampu mempertahankan gelar juara kelas welter WBO setelah menundukkan Benavides 18 detik menjelang ronde ke-12 Usai. Dengan kemenungan ini moga Crowcott mencatat 30 pet kemenangan dan 25 diantaranya KO tanpa pernah kalah. Ini merupakan laga pertama mempertahankan gelar juara kelas welter WBO setelah menyebutnya dari jab on EU Australia. Sedangkan bagi Benavides ini adalah kekalahan pertamanya sepanjang karir tinjunya. Catatan rekor Benavides petinju usia 26 tahun ini, 27 kemenangan dan 18 diantaranya KO dan 1 kekalahan. Upaya Crowcott untuk memenangkan pertarungan ini memang tak mudah. Meski unggul telah dalam perolehan angka, namun Benavides sukar ditaklukkan pada ronde-ronde awal, Benavides bahkan sempat unggul. Namun sejak ronde ke-4 dan seterusnya, Crowcott ganti mengendalikan pertarungan. Benavides mulai kelelahan pada ronde ke-7 setelah mendapatkan pukulan demi pukulan pada bagian tubuhnya. Saat ronde ke-12 menyisakan 50 detik, sebuah uppercut kanan Crowcott membuat Benavides menciumkan pas. Highly competitive. Final minute. Crawford probably won't stand this by a little. Oh! Crawford gets up! My oh my! Let's see how he goes about it. At home. Is he the finisher they all expect him to be? Look who he is! He is wont right hand and he has done it!